Pemirsa petugas pemadam kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengevakuasi satu ekor ular sanca berukuran besar. Ular sanca sepanjang 4 meter itu dievakuasi saat berada di got pekarangan rumah warga di Kelurahan Nibung Putih, Kecamatan Muara Sabak Barat. Diketahui ular tersebut baru saja memangsa hewan ternak ayam milik warga. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tampak berjebaku saat mengevakuasi ular sanca berukuran besar di perkarangan rumah warga di RT3, Kelurahan Nibung Putih, Kecamatan Muara Sabak Barat. Ditemukannya ular sanca dengan panjang 4 meter itu berawal dari laporan pemilik rumah yang bernama M. Shadat dan ular tersebut didapati terjebak di dalam got aliran air rumahnya. Petugas damkar dan penyelamatan yang tiba di lokasi langsung melakukan evakuasi dengan peralatan khusus. Setelah hampir satu jam akhirnya ular sanca yang meresahkan warga di Kelurahan Nibung Putih ini berhasil dievakuasi petugas damkar. Ular sanca berukuran besar ini diketahui baru saja memangsa ternak ayam milik warga sekitar. Ini dilihat dari ukuran tubuhnya yang agak membesar. Pindamkar dan penyelamatan Kabupaten Nibung Putih yang dipilih oleh Kabupaten Nibung Putih ini baru selesai mengevakuasi ular sepanjang 4 meter yang berada di RT03, RW01, Kelurahan Nibung Putih, Kecamatan Muara Sabak Barat. Ular ini tersebut merupakan ular pitor jenis sanca yang baru selesai membangsa ayam dan terjumpa di got. Sehingga dievakuasi oleh tim dakar pada kita pagi pukul 8 pagi tadi. Ular sanca yang berhasil ditangkap ini kini sudah berada di Makodam, Karka, Bupaten Tanjung Jabung Timur. Rencananya ular tersebut akan dilepas liarkan ke lokasi yang menjadi habitatnya yang jauh dari permukiman warga. Wahyu Mubarok, JAK TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!